Terima kasih telah menonton! Tapi seru kan? Kalau menurut kamu seruan yang kayak gini, yang head-to-head atau yang battle royale? Kalau aku karena sambil syuting mainnya, jadi enakan yang head-to-head kayak gini. Iya karena head-to-head-nya cepat ya? Cepat, jadi gimana? Easy game. Kalau episode sebelumnya kita udah berbincang sama Po Audrey, episode kali ini kita kedatangan pemain film yang ternyata ikutan IGC 2020 nih. Hai Maxman, selamat datang di Indonesia Games Championship Show. Pastinya masih bersama aku Sabila Aprilia. Dan sebelumnya IGC Show ini adalah salah satu program e-sport yang keren banget dan juga OP. Kenapa? Karena kita selain memberitahu informasi-informasi tentang dunia e-sports, kita juga akan mengundang dari narasumber-narasumber yang pastinya udah berpengalaman di dunia e-sports. Dan aku pengen kasih tau kalian dan juga ingetin kalian, kalau misalnya ada suara kayak gini, nah itu tandanya kalian harus cepet-cepet screenshot, catet, dan juga semuanya kalian ingetin, buat kalian mengumpulkan sepatah dua patah kata yang akan membawa kalian untuk mendapatkan grand prize yang OP banget. Dan pastinya kita juga akan ada kuis di akhir acara nanti akan mendapatkan saldo link aja sebesar 100 ribu. Jadi bener-bener keren banget. Dan kali ini gue gak sendirian, soalnya gue ditemenin sama artis muda, ganteng, bertalenta, jago gombal, jago main game, pacarnya banyak, apalagi nih. Pokoknya bener-bener OP banget deh. Langsung aja kita panggil, ini dia Ajil Dito. Nah aduh, bener-bener ya. Tadi kriteria yang aku sebutin bener banget kan Max Ren? Udah ganteng, oke lah ya. Bertalenta, oke. Dan juga banyak pacarnya. Oh enggak, oh enggak ya, enggak ya. Orang pacarku cuma satu kok. Siapa tuh? Oh, oh wow, wow, wow. Caranya itu oke loh. Ini adalah, aduh guys, aku langsung meleleh. Bahaya nih, bahaya, bahaya. Aduh, baru ketemu ini. Iya, Ajil, apa kabarnya? Baik dong, Abil. Oh, wow. Dia langsung loh, dia baru ketemu langsung menggunakan panggilan sayang. Hebat juga ya. Kan namanya Sabila kan? Iya. Berarti, ya aku panggilan Abil aja. Oh gitu, biar Ajil, Abil gitu ya. Jadi kalau bikin baju kapel gitu, tinggal begini, bisa ya. Gak boleh, tapi social distancing guys. Jadi gak boleh. Oke, Ajil. Ajil, sibuk ngapain aja nih? Lagi jalan syuting film. Doain semoga lancar ya, Abil. Amin. Sekarang temenin dong ke lokasi. Oh, jelas nanti aku temenin 24 jam, gak apa-apa. Nanti ini bisa di nanti aja. Gampang ya. Gampang, bener ya? Oke, nanti kita di belakang aja kalau gitu. Oke, lanjut lagi kalau gitu. Kira-kira kamu kalau misalnya di lokasi syuting, ngapain aja sih? Kalau di lokasi syuting, kalau misalnya lagi ngantuk, ya pasti tidur kan. Tapi kalau udah lagi nunggu, tapi udah mata udah enak, main game. Main game? Kira-kira main game apa tuh? Main game. Aku paling suka main game Call of Duty Mobile. Call of Duty Mobile. Oke, kita bisa soal Call of Duty Mobile. Kenapa kamu suka Call of Duty Mobile? Padahal kan banyak banget game yang ada di luar sana gitu. Iya, karena Call of Duty Mobile itu keren banget menurutku. Bukan cuma dari segi, Memang grafiknya bagus, Terus juga marketnya udah gede ya. Kalau di tempat dari jamannya masih di PS. Iya, di PS. Terus dia juga seperti PC juga. Seperti PC juga. Jadi emang udah game legend lah. Terus sekarang keluar versi mobile, Dimana ya kita sebagai pengguna yang gak bisa main di rumah itu kita bisa menikmatiin. Dan grafiknya bagus, Gameplaynya juga bagus, Terus senjata-senjata juga keren loh. Senjata-senjata juga keren. Kamu udah berapa lama sih main Call of Duty Mobile? Call of Duty Mobile aku tuh dari, Aku tuh, Apa? Emu jangan berani gitu dong. Aduh aku jadi kepegang kan. Duh. Duh gimana dong? Gimana gimana? Aku tuh pre-register. Oh pre-register. Dari awal, jadi emang udah download duluan. Jadi udah antusias dulu. Udah antusias banget ya. Udah antusias banget ya. Berarti kamu emang udah pecinta game ini lah ya? Iya. Aku termasuk. Ya termasuk sering juga lah main. Sering juga. Oke. Selain Call of Duty Mobile ada lagi gak sih yang kalau mainin? Jangan wanita ya? Enggak dong. Enggak dong aku gak main. Oke apa tuh? Apa? Game lain lagi. AOV deh. AOV. AOV. Oh jadi MOBA-nya AOV. Karena kalau Call of Duty Mobile jatohnya battle royale kan. MOBA-nya AOV. MOBA-nya AOV. Kalau di AOV kamu role-nya apa? All role. All role. Wah ini dia nih. Bukan bertalenta lagi guys. Dia all role. Berarti support juga bisa dong? Bisa. Berarti bisa mensupport aku dong kalau main AOV. Bisa. Kamu mau jadi apa juga aku gendong. Oke mantap. Kalau kita abis ini kita mabar. Tapi sebelumnya aku pengen nanya nih sama kamu. Kira-kira kalau misalnya dari Max Friends. Pengen main bareng sama kamu boleh gak sih? Boleh dong. Boleh. Boleh. Oke kalau gitu bisa dong disebutin ID-nya. ID gue. Ya. Agil Dito. A-nya gede. Oh Agil Dito A-nya gede. Agil Dito A deh. Pasti kan banyak banget kan ini-ini. Banyak banget fake-fake-nya pasti. Engga dong. Cuma satu kok. Cuma satu. Kok bisa cuma satu? Karena kalau aku tuh jarang ngasih tau ke orang-orang sebenernya. Oh. Main game, main game, main game gitu sih. Keren banget. Jadi ini cuman di IGC Show aja dikasih tau ya. IGC Show aja. Keren banget. Oke buat Max Friends yang kepo nih soal permainan Aji Dito dalam game CODM. Jangan kemana-mana. Tonton terus sampai akhir acara. Nah, Jill. Tapi kamu tau gak sih kalau misalnya CODM itu, dia tuh dipertandingkan di IGC 2020 loh. Tau dong aku ikutan loh. Oh emang iya? Ikutan. Aku ikutan. Gak, aku ikutan tuh di kelas. Serius? Seriusan, seriusan. Aku ikutan di kelas amatir. Karena kira-kira ya pasti sama lah. Kan sama-sama amatir. Ternyata kelas mereka udah kayak kelas pro player. Jadi baru mulai udah kalah. Wah ini menarik banget sih Max. Seriusan? Soalnya kayak seorang Aji Dito mengikuti Indonesia Games Championship gitu kan. Menarik kelas sama amatir loh. Ikut. Aku bener-bener kaget banget. Beneran aku ikut. Coba kalau kemarin ada Abila menang tuh. Menang. Ya tetep ya. Waduh-waduh. Terus kamu itu sekuat sama siapa aja tuh? Aku biasanya kalau main game bareng sama Andy Arvian. Temanku sama Debo Andrios. Sama Debo Andrios dan juga Andy Arvian. Wah ini bener-bener gila aku bener-bener kaget banget sih. Dan aku juga punya impian pengen bikin turnamen antar pemain-pemain film. Wah itu keren banget tuh turnamen antar pemain film kan belum ada ya? Belum ada. Jadi mau bikin squad bareng. Oke. Terus kamu yang main gitu? Aku yang main. Oh ya udah kalau gitu kamu yang main. Aku yang support kan biar jadi. Bener ya? Bener ya bener. Oke. Oh ada janji kelingkingnya guys. Aduh hati-hati ya. Maizman di luar sana nih. Pada iri langsung nih. Pada jealous langsung ya. Aduh bener-bener keren banget sih. Tapi impian kamu tinggi juga ya. Tinggi banget. Tinggi banget. Soalnya kayak. Bener-bener keren banget. Selain jadi gamers. Selain jadi pro gamers aku ada impian lain sebenernya. Apa tuh? Jadi pacar kamu. Oh wow. Bukan main. Ini caranya adalah halus-halus. Guys halus-halus asal kelakon ini judulnya ya. Oke. Tapi tadi kan kamu sudah menyebut. Dua temen kamu yang bisa kamu main game bareng. Sahabatku tuh berdua tuh. Sahabatmu berdua kan. Karena itu. Kita bakal panggilin kedua sahabat dari Ajil Dito. Untuk bertemu dengan Ajil Dito sekarang juga. Boong. Beneran. Mana? Doi. Nanti-nanti mungkin di next episode. Kita bakal panggilin. Kedua sahabat kamu tuh ada Debo. Dan satu lagi ada Evian. Andy Evian. Buat mabar bareng kamu. Bener ya. Ini ya Andy Debo nonton. Dateng kesini. Dateng kesini. Kita main bareng ya. Bener ya. Bener ya. Sekalian kenalin aku pacar baru kan. Oh iya. Sekalian kenalin ke mereka. Nanti pepet lagi. Waduh. Bahaya. Nah Ajil. Tadi kan kamu bilang kalau misalnya kamu itu ikut IGC 2020. Nah. Kalau misalnya kamu ikut IGC 2020. Itu ranknya apa? Ambil dulu deh. Ambil dulu. Kalau aku mah masih awal banget. Makanya aku masih butuh untuk dilindungi. Ya gampang. Kalau ngelindungin mah tinggal telepon. Wow. Tinggal telepon ya. Tinggal telepon. Boleh juga. Boleh juga. Aku masih yang paling bawah. Masih yang paling bawah. Masih yang paling bawah. Masih yang paling bawah. Kalau kamu apa? Yaudah. Abil udah jawab. Aku jawab. Apa tuh? Sama. Ruki juga? Ruki juga. Oke. Berarti emang jurus tuh gak ada yang takut guys. Bisa ketemu di CODM. Iya. Bisa mabar-mabar lama-lama menjadi gue. Oke. Cukup. Dan sekarang aku pengen nanya ke kamu nih. Kamu pernah gak sih. Pastikan kalau misalnya main CODM ya. Iya. Kalau kalian main CODM itu kan. Kadang suka ketemu orang-orang random. Iya. Yang kadang suka nyebelin gitu. Yang kadang suka tiba-tiba AFK. Betul. Nah kamu gimana tuh? Cara nanggepinnya? Nanggepinnya? Diamin aja udah. Gatau mau gimana. Kita udah terlanjur main kan. Jadi kayak kamu menggendong semua timmu dong? Gendong. Wah. Waduh kalau gini kayaknya kita harus. Tim aja digendong apalagi pacar. Oke. Kita beralih ke senjata favorit. Ajil sendiri apa senjata favoritnya? Senjata favoritku. Itu RUS79U. Tapi polos ya. Gak pake. Kenapa? Gak pake skin? Gak pake skin. Aku pake skinnya gratisan aja lah. Tapi aku gak pake red dot. Oke. Kenapa tuh? Karena menurutku kalau gak pake red dot itu recoilnya lebih kecil. Lebih kecil. Jadi lebih enak ya? Lebih enteng. Oke. Oke. Kalau gitu. Ada yang lain gak? Ada. Apa? Itu biasanya aku bawa kemana-mana. Apa tuh? Nih aku bawa disini. Hah? Apaan tuh? Seriusan. Serius apaan? Oh ini bahaya. Aduh. Seriusan aku udah gak kuat lagi Max Friends. Sudah aku. Aduh minta ampun deh nih. Kalau sama Ajil Dito. Aduh kalau begini aku udah gak kuat deh Max Friends. Sudah deh aku sepertinya menyerah menjadi host. Oke. Gantinya Ajil Dito. Halo guys. Selamat datang di IG Chase Show. Aku udah terify. Udah udah terify. Udah pake matkit. Matkitnya apa? Matkitnya yang paling plus-plus pokoknya. Paling OP. Oke siap. Itu pasti aku yang beliin tuh. Oh iya jelas dong. Jelas banget ya. Jadi aku tuh mau yang gitu loh. Kenapa? Yang mana? Yang gantiin kamu loh. Enggak udah jangan. Cukup, cukup, cukup. Atau kita berdua aja gimana? Oh iya boleh juga. Tapi sebenernya aku pengen nanya Jill ya. Aku pengen nanya ke kamu. Jelaskan coba Jill. JELASKAN. Apa? Kenapa dari tadi kamu selalu gombalin aku. Ntar kalau baper kamu emang mau tanggung jawab. Ayo. Aduh. Aduh gimana nih my friends. Kalau begini makin deg-degan aku. Aduh bener-bener. Nomor teleponnya berapa? Waduh langsung ternyata nomor telepon. Oke kita balik lagi ke CODM. Kamu tau gak sih kalau misalnya Call of Duty Mobile itu. Baru menebakkan fitur baru di CODM Season 8 ini dengan tema The Forge. Tau dong. Ada karakter-karakternya juga yang baru. Wah apa aja tuh. Ada Tank Dempsey. Oke. Ada Reaper Grinder. Ada Kruger Reaper. Wah. Pro player beda guys. Apa luar kepala langsung dia. Iya karena emang ngikutin banget soalnya. Oh iya. Emang ngikutin update-nya semuanya gitu. Oh iya. Dari yang kamu bilang tadi kan. Kalau misalnya kamu aja udah nungguin dari belum bisa di download. Gitu ya. Makanya kamu excited banget dong pastinya. Excited banget. Oke boleh lah kita bikin squad bareng ya. Boleh gimana kalau kita pacaran. Bikin squad. Bukan pacaran. Bikin squad. Bukan pacaran. Tadi guys di kriteria awal. Banyak gombalnya. Banyak ceweknya. Jadi serba banyak ini. Bahaya ini. Canda. Tapi kalau misalnya The Forge itu menurut kamu kayak gimana sih. Jadi The Forge itu menceritakan kayak gimana ya. Kayak kehidupan setelah kiamat. Oh pasti seru banget ya. Iya. Jadi bayangin lah kayak. Wah. Kehidupan setelah kiamat. Kehidupan setelah kiamat. Lebih baru yang efeknya beda. Wah. Pastinya ngaruh banget buat di in-game sih. Wah ngaruh. Iya kan buat di gameplay. Jadi keren. Terus juga makin semangat main gamesnya. Iya lah. Bukan main lagi. Terus nambah operator skill katana. Ah aku tau nih katana. Katana itu adalah pedang yang bisa mengunci musuh nih ya. Langsung dalam sekali heal atau sekali tibasan. Dia langsung hilang. Hebatnya lagi katana ini kalau misalnya kamu pakai smoke yang grenade. Dia juga tetap keliatan. Wah. Jadi keren banget kan. Terus ada perks. Ada dua. Oh ada dua. Ada dua perks baru. Ada Sharp Null dan Quick Fix. Wah bener-bener sih. Kayaknya aku makin semangat main Call of Duty Mobile. Ayo. Apalagi mainnya sama kamu. Hihi. Let's go. Oke 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 oke. Dan pasti seru banget sih kalau misalnya kamu. Perbandingan dari season sebelumnya sama season sekarang. Menurut kamu lebih seru yang mana? Kalau menurut aku pastikan game itu kan. Iya. Dari season 1 sampai season ke-8 pasti ada bug fixnya ya. Iya. Semuanya pasti ada di benerin pasti ada update-an terbaru juga. Dan banyak juga game-game mobile yang dimana update-annya itu malah jadi bikin gamenya malah makin aneh. Malah makin aneh. Aneh sih ini kok jelek sih. Bener. Bener. Bener ya. Apalagi seorang pro player gitu kan. Pasti makin seru mainnya. Iya. Aduh bener-bener. Keren banget. Dan setelah itu kira-kira ada apa aja? Kalau di situ. Kalau di season 8 ini. Season 8 ini. Yang jelas yang aku tau akan lebih banyak quest musimnya. Jadi ya pasti lebih banyak hadiah-hadiah kecil. Bener-bener. Terus kita login tuh dapet. Iya kan. Ini makin banyak lagi. Makin banyak lagi nanti ada musim lagi. Gampang banget sekarang. Bener-bener. Kayaknya abis ini aku bakal lanjut sereng. Iya dong. Terus pake shotgun. Ku sereng biar menang. Enak pake shotgun. KRM262. Tapi aku suka pake granat gimana dong? Gak bisa. Kalau granat cuma mengundangkan cinta kita berdua. Oh wow. Jangan diledakin dong. Dijaga aja cintanya. Kalau diledakin hilang langsung dia. Siap-siap. Oke makanya my friends yang belum update, buruan update. Karena season 8 itu bener-bener fiturnya keren banget. Dengan tema The Force yang pastinya membuat kalian Makin pengen terus-menerus bermain showdm mobile. Dan kalau misalnya kita recap semuanya nih ya. Dari season 8 ini. Dia juga ada skin baru namanya clown. Kamu udah tau kan pasti? Tau dong. Gak mungkin pro player gak tau. Gak mungkin. Iya kan. Pastinya bikin makin lucu gitu kan. Makin gemes-gemes gitu kan. Ya kayak kamu lah. Dari gemes-gemes tiba-tiba garang gitu kan. Jago nih. Gitu kan. Iya. Dan pastinya di season 8 ini ada map baru. Seperti yang tadi dibilang oleh Agile. Itu ada Hi-Rest. Dan juga ada mode player. Baru juggernaut. Dan perk baru yaitu sharp nail. Dan juga quick fix. Serta operator skill. Ada katana. Dan skin baru ada clown. Yang tadi kita udah bilang. Gemes-gemes tapi mau matikan. Yes. Bahaya. Dan kalian harus cepet-cepet update. Karena seru banget. Banyak banget. Hadiah-hadiah kecil-kecil gitu. Setiap kalian abis menang. Terus kalau misalnya kalian baru login. Wah. Mantap. Aku kayaknya mau resign deh. Jadi dari pemain film. Mau jadi pro player. Oh. Kalau Fruity Mobile. Gitu. Terus aku jadi brand ambasadornya ya. Boleh. Jadi kita selalu bersama. Oke. Itu aku suka sih kalau kayak gitu. Oh suka ya. Jadi ada support systemnya. Sali timbal balik ya. Sali timbal balik gitu ya. Jadi setiap kamu turnamen kan aku menyemangasi. Gak apa-apa ya bisa ya. Janji ya. Aduh janji clicking lagi. Aku tuh takut guys kalau janji. Karena banyak di luar sana janji-janji. Tapi tidak ditepati gitu loh. Nah kalau misalnya seorang Agile Dito nih. Kira-kira pengen gak sih ngebuat. Tipe gamenya sendiri. Aku memang sebenarnya salah satu. Impian aku tuh. Bikin game. Oh iya. Pengen-pengen banget. Pengen. Kalau memang ada. Ada apa ya. Ada sempatannya. Ada sempatannya. Ada sempatannya. Kenapa enggak gitu. Aku pengen bikin. Game tipenya action-adventure. Oh action-adventure. Aku kira. Tipe yang pencarian jodoh gitu. Gak mau buat gitu ya. Kayak couple-kapel gitu. Bisa kejar cincin gitu. Kayak kalau cari jodoh langsung sama kamu aja. Oh iya. Wow. Oke. Salah pertanyaan. Aku express. Oke. Kenapa tuh pengennya. Action-adventure. Karena aku suka game dengan. Tempat yang luas ya. Oke. Jadi kita bisa. Sebagai player itu. Enggak. Enggak. Terbatas. Tempatnya mau kemana. Kan biasanya ada tuh game-game yang. Kalau kita udah nyampe batasnya. Malah. Buntu. Tapi. Kalau aku pengennya. Ya enggak ada. Kalau bisa enggak ada batasnya. Kayak. Oke. Kalau bisa. Satu dunia tuh. Kayak jadi ada game. Jadi memang bener-bener. Kita bisa traveling kemana pun. Kayak bisa game. Terus disitu ada misi-misinya. Action-nya. Terketemu. Siapa musuhnya. Jadi bisa tamat ya berarti ya. Bisa. Tapi. Kalau tipe-tipe game kayak gitu. Kayaknya males namatin deh. Lebih suka jalan-jalannya pasti. Karena masih panjang kan. Kalau pengen namatin juga masih panjang banget. Iya. Dan pasti suka jalan-jalan sih pasti. Oke. Kira-kira siapa. Dan apa nama game. Yang bakal kamu buat. Apa namanya dulu deh. Nama gamenya. Kira-kira. Atau. Petualangan ajil mungkin kan. Atau gimana. Mungkin kalau. Mungkin kalau nama game itu. Butuh waktu yang lama ya. Oke. Jadi belum kepikiran untuk saat ini ya. Ya udah ntar kita Whatsappan aja ya. Buat nentuin nama game. Oke. Ini kayak nentuin tanggal jadian ya. Kayaknya ya. Kalau begini ya. Oke. Dan kira-kira siapa nih. Orang pertama. Pada saat game kamu udah jadi. Yang kamu langsung ayo mabar. Game baru gue. Gitu. Kabila. Aduh. Bener ya. Awas ya. Masa janjanya gitu. Oh iya. Janjanya kelingking guys. Duh. Bahaya nih. Nah Jill. Kita pengen ingetin juga nih. Buat Max Lance yang ada di rumah. Ya kan. Kalau misalnya season 8 itu. Bener-bener keren banget. Jadi. Temen-temen yang ada di rumah. Jangan lupa buat update CODM kalian. Soalnya tadi kan. Kita udah ngeliat. Ada pedang katana. Iya kan. Terus ada skin baru. Ada clown. Iya. Terus ada. Map baru. High rise. Iya. Terus masih banyak banget yang lainnya. Keren banget. Dan juga ada skin-skin baru juga. Iya kan. Keren-keren banget. Dan. Kira-kira kamu. Jadi gak nih. Mau berhenti main film. Dan menjadi pro player CODM. Ya asal kamu yang support. Aku jadi. Bahaya nih bahaya. Oke. Kalau misalnya. Kira-kira kamu udah mendapatkan kesempatan nih. Kita ngebahas soal. Yang kamu pengen buat game ya. Iya. Yang tadi tipenya itu adalah action adventure. Kalau misalnya ada kesempatan. Kira-kira. Kamu. Kamu. Mau ngebuat karakternya dulu deh. Karakternya mau ada berapa nantinya. Karakternya mungkin. Ada. Tiga kali ya. Ada tiga. Kenapa tiga. Hmm. Kenapa gak empat gitu. Biar mereka berpasangan. Enggak. Jadi ceritanya. Karakternya. Eh. Suami istri anak. Oh. Suami istri anak ya. Ya kasian anaknya sih. Kayaknya belum bisa ngapa-ngapain gitu. Gak bisa. Dia pasti. Dan nanti dia karakternya masih kecil. Oh gitu. Masih umur-umur 10 tahun gitu. Seru banget sih. Bener-bener seru banget. Mudah-mudahan. Kamu cepet-cepet bikin gamenya. Ya ntar kira-kira nanti muka ceweknya kayak kamu lah. Oh. Aduh nih banget. Ntar muka anaknya nanti mirip kita berduanya. Aduh di match gitu ya. Di match. Oke. Nah Jill. Seperti yang aku bilang tadi. Kalau misalnya. Codm Mobile itu juga dipertandingkan di IGC 2020. Iya dong. Kan aku ikut. Iya kan. Nah tapi saya gak lulus ya. Gak lulus. Baru turun. Udah mati ya. Tapi gapapa. Yang penting gue udah ngerasain. Keseruannya. Euforianya yang berkompetisi. Dan itu adalah buktinya tadi dari Telkomsel. Dalam perkembangan games yang ada di Indonesia. Jadi untuk para gamers-gamers di luar sana. Udah gak bingung lagi nih. Bisa main di rumah aja. Dan juga memperbutkan hadiah yang gede banget. Dan pastinya kita juga pengen sampein. Buat player-player atau gamers-gamers yang ada di luar sana. Buat jaga semangat kalian. Dan push terus semangat kalian. Sampai di akhir acara IGC 2020. Dan buat kalian yang pengen nonton IGC nih ya. Kalian langsung aja buka webnya di igc.duniagames.co.id. Atau pengen gampang lagi. Kalian bisa langsung download aplikasi Maxstream. Atau kalau misalnya kalian pengennya YouTube juga gak apa-apa. Ada di YouTube Dunia Games. Nah Jill kamu kan ikut IGC 2020 nih. Kalau saya menurut kamu sendiri IGC 2020 tuh kayak gimana sih? IGC 2020 itu menurutku berkesan banget ya. Biarpun aku baru ikut. Baru mulai udah kalah ya. Tapi menurut aku berkesan karena kita bisa ikut kualifikasinya dari rumah. Tapi euforianya gak kalah sama kompetisi offline. Wow bener-bener jadi walaupun dirumah aja tetep bisa jadi juara memperbutkan hadiah satu kemanian miliar. Betul. Betul kan? Betul banget lagi. Wah keren banget nih. Nah kalau Juni kamu tau gak nih tandanya apa? Bentar. Hmm. Oh gampang. Apa? Quiz time. Wah aduh keren banget. Oke kalau gitu ini dia pertanyaannya. Apa genre games yang pengen ajil buat? Apa genre games yang mau ajil buat? Tuh. Ini tadi kalau misalnya nonton dari awal sampai akhir pasti tau. Iya harusnya tau sih. Dan nanti jangan lupa juga buat mention ketiga temen kalian yang pengen kalian ajak buat bermain di gamesnya ajil. Gampang banget kan caranya. Gampang. Kalau misalnya kalian beruntung kalian bisa mendapatkan saldo link aja sebesar seratus ribu. Mantap. Keren banget pastinya. Mantap mantap mantap. Untuk kalian yang pengen masuk ke dalam dunia e-sports ini pas banget. Karena selain kalian mendapat ilmu kalian juga bisa dilirik dari tim-tim e-sports serta publisher yang ada di IGC 2020 pastinya. Aku mau. Wah keren banget nih IGC nih. Jill kamu tuh setuju gak sih kalau misalnya main kayaknya tuh bosen kalau misalnya skinnya itu-itu aja. Terus levelnya gitu-gitu doang. Iya gak sih? Setuju sih. Nah makanya Max Renz level up game kalian dengan top up di portal dunia games dengan cara yang gampang banget pastinya. Cuma pakai pulsa Jill. Oh ya? Iya. Menggunakan pulsa telkomsel kamu kamu juga langsung bisa mendapatkan yang kamu inginkan. Yaitu komsel kamu bisa beli diamond dari sana juga bisa. Menggunakan pulsa kalian dan juga kamu bisa membeli UC dan juga lain sebagainya. Cashless lah ya. Cashless banget. Gimana nih Max Renz? Pasti bohnya pengen top up terus kan? Soalnya aku tuh udah top up terus di dunia games. Aku juga ntar ya top up di sana. Karena gampang banget caranya bisa pakai pulsa telkomsel Jill. Itu keren banget. Simple. Langsung masuk. Top up bareng ya. Oke keren banget. Alright Max Friends. Tonton terus Indonesia Games Championship Show. Biar gak ketinggalan serunya highlight dan juga pertandingan adu skill tinggi di dalam dunia e-sport. Dan juga tim-tim e-sport yang bertanding di Indonesia Games Championship 2020. Pastinya juga jangan lupa nih. Apa Jill? Buat reminder juga nih ya. Buat Max Friends semua jangan lupa follow Instagram at Dunia Games. Dan jawab pertanyaan quiznya di kolom komentar. Pokoknya non-stop nonton Indonesia Games Championship Show cuma di Max Stream. Biar lebih nyaman nontonnya. Download aplikasi Max Stream di App Store untuk pengguna iOS. Atau di Play Store untuk pengguna Android. Oke kalau gitu aku Sabila Aprilia dan... Gua Jill Dito. Waktunya jadi juara dari rumah aja di... Indonesia Games Championship 2020. Bye! Bye!